Halo kan, apa kabar semua? Kembali lagi di Wujaya Kit Channel Ya, pada video kali ini saya akan melakukan modifikasi pada propeller shaft yang biasa digunakan pada sasis SFM Jadi, modifikasi ini namanya floating gear Nah, tujuan dari floating gear ini agar mengurangi gesekan dari gear propeller ke sasis Kita lihat di sini Nah, kalau yang standar itu kan dia lebar ya bawahnya Jadi, ketika motor berputar dia akan banyak bergesekan dengan sasis ini Nah, itulah tujuan dari modifikasi gear atau floating gear Nah, efeknya apa sih di mobil? Untuk efeknya sendiri cukup berperan ya Yang pertama itu karena dia di floating jadi getaran mobil itu lebih berkurang yang pertama dan yang kedua itu bikin tarikan mobil jadi lebih enteng gitu Nah, untuk bikinnya sebenarnya gampang disini saya sudah punya kikir sudah saya siapin kikirnya kemudian saya pakai motor hyperdash kemudian ada alat braking ini pakai alat braking disini saya sudah siapin propeller shaftnya gearnya saya cabut kemudian saya pasang di motor hyperdash ya, saya pasang gini kemudian saya nyalakan nanti yang kita kikir itu bagian bawahnya aja bagian bawahnya sini gitu yuk, kita langsung bikin aja ini saya nyalain langsung saya buat begini itu sudah kelihatan putih-putihnya itu sudah karena kekikir ya oh iya cara ini juga bisa digunakan untuk sasis-sasis lainnya ya gan agar juga bisa pakai cara ini untuk memodifikasi propeller shaft pada sasis AR supertube atau sasis lainnya gitu untuk alat braking-nya agar bisa pakai apa aja sih sebenarnya atau langsung dipasangkan ke sasis juga bisa tanpa alat ini karena biar saya gampang aja putarannya saya nggak nge-ngein lagi tidak bagus ya selamat menikmati ini sudah kelihatan bentuknya agak sudah bisa kelihatan disini bentuknya jadi bagian bawah itu dia agak meruncing ini masih belum jadi kita bikin lebih lancip lagi sambil saya bersihin sedikit-sedikit ini selamat menikmati ini sudah lumayan bersih kita lanjut lagi bikinnya pelan-pelan saja sabar saja biar dia tidak merusak dari gearnya ini soalnya kebanyakan kalau kita buru-buru gearnya itu bakalan rontok ini pelan-pelan saja selamat menikmati selamat menikmati ini sudah hampir selesai ini sudah jadi tinggal diberesin saja tinggal dibersihin sedikit kalau kalian bisa lihat disini bedanya kalau yang sebelah kanan ini masih besar dia masih lebar dimensinya kalau yang sebelah kiri sudah kita floating dan jadi lebih kecil nah disini berpengaruh pada gesekan ke sasis nanti oke gampang ya bikinnya tinggal di rapin saja pakai cutter soalnya ini ada bekas bekasan rotok-rotokan gearnya nih sekalian aja saya bersihin ya kan oke ini sudah mulai agak bersih deh oke oke ini sudah jadi nah tinggal dipasang di nasnya oke sekarang saya mau buat yang satunya nih kalau agen-agan merasa videonya kepanjangan kalian boleh skip aja cuma kalau mau lebih silat detail gak apa-apa kita lanjut aja videonya nah ini saya pasang udah ya terus saya nyalakan dinamonya itu kurang kenceng ini kenapa saya pilih hyperdust ya karena dinamonya ini cukup gede torsinya jadi kalau kita pakai kikir itu dia motornya gak gampang berhenti kalau agen pakai dinamotune model ini retune atau atomic dia torsinya kecil jadi kalau misalnya torsinya kecil kita kikir begini dia motornya gampang berhenti gitu ini hyperdust aja agak agak berat juga ya ini pelan-pelan aja kalau udah kelamaan boleh disemprot dinamonya soalnya panas dia bekerja lebih keras ya oke ini udah kelihatan bentuknya kalau agen-agen bisa lihat udah mulai meruncing ya selamat menikmati 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 ya ursul oke, ini udah lumayan jadilah tinggal saya hilang-hilangin aja ini bekas apa ya, bekas gesekan-gesekan nah, ini kotoran-kotoran tipisnya bisa dipakai cutter ini dibersihin aja biar nanti gak keras ya udah, gue putaran dari gearnya oke, udah jadi cabut, saya langsung pasang aja di propellernya nah, gini yuk, gitu hasilnya lebih lancip ya kan sekarang kita pasang di sasis deh oke, gitu ya Hai panjang Eh jadi Nah ini masih bisa dipendekin lagi nah jadi gini hasilnya kan ya oke paling untuk video kali ini begini aja untuk video selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada corona ya jadi fungsinya sama kayak kita modifikasi properer shaft ini untuk caranya akan saya tunjukkan di video selanjutnya jadi jika kalian suka videonya kalian boleh like videonya kalian boleh praktekan di rumah kemudian kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar ya kan dan jangan lupa di subscribe channelnya biar channelnya makin berkembang saya makin semangat buat bikin video-video tutorial lainnya dan gini hasilnya lumayan lah ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya